Pemerintah Perancis dan Jerman resmi menyepakati bantuan dana senilai 500 miliar euro pada tahun ini, dimana dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pemulihan ekonomi Uni Eropa dari kehancuran akibat virus corona. Melalui konferensi video Presiden Perancis, Emmanuel Macron, dan Kansler Jerman, Angela Merkel, secara resmi menyepakati bantuan dana senilai 500 miliar euro atau setara 8.091 triliun rupiah pada tahun ini, dimana dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pemulihan ekonomi Uni Eropa dari kerancuran yang ditimbulkan krisis virus corona. Seperti diketahui, ekonomi benua Eropa saat ini tengah menghadapi tantangan terbesar sejak Perang Dunia Kedua, dimana pinjaman atas nama pasar Uni Eropa ini akan dialokasikan secara bertahap ke beberapa sektor dan wilayah yang paling terpukul di blok 27 anggota. Kedua pemimpin negara tersebut optimistis, langkah ini dapat memberikan manfaat bagi sejumlah wilayah yang terdampak pandemi COVID-19. Bahkan, Gubernur Bank Sentral Eropa Christine Lagarde juga menyambut baik proposal ambisius yang diajukan pihak Perancis dan Jerman. Adapun ekonomi zona euro secara keseluruhan diprediksi mengalami kontraksi sebesar 7,7 persen pada kuartal 1 2020, dimana Italia dan Yunani menjadi negara yang paling terpukul akibat pelemahan ekonomi di sejumlah wilayah benua biru. Berbagai sumber untuk IDX Channel